Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai Hai Hello, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Dan salam sejahtera Salam satu Malaysia Selamat petang, selamat hari raya Eh bukan, hari raya dah lepas Tak kusam Bukan, itu hari raya yang nak datang ni hari raya Cina on the way Upcoming eh, upcoming hari raya Cina Okay, hai Assalamualaikum semua Para para netizen, netizen buat tiba Tak, yang penting petang ni kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Yuhan Nisa Haa, berapa perpuluhan berapa? Haa, 30K Okay, 30K tiba kan Okay Malam lah, orang 30K Tak, sebab orang 30K tak ada So, kita bantai 30K lah untuk dia Okay, bolehlah halal Baik guys, kita sebut 30 tu bukan apa Sebab sekarang ni mata memandang kita ada lebih kurang 13 orang Apa kata guys sebelum kita mula kelas hari ni Haa, kan kita share-share dulu kan Share-share dulu kelas-kelas ni supaya Yang pertama sekali kelas ni, anda yang datang kelas ni Alhamdulillah lah baik Sebab nak dapat manfaat kan, belajar Haa, langkah baiknya kalau manfaat tu kita berkongsi ramai-ramai Share ramai-ramai, belajar ramai-ramai Haa, barulah best kan, barulah best Haa, jadi apa kita petang ni Haa, share dulu Share dulu Haa, share dulu Jangan malu-malu Okay Haa, saya harap petang ni Yang ada sekarang ni, kita ada Oh, dah ada 14 orang Cakap sekali, 14 Okay, Alhamdulillah Okay, kita ada Shyboy Muhammad Adam Hafiz Dan Zuhaymi saya guna tablet saya Okay, terima kasih adik Tak kisah guna tablet, guna phone, guna komputer Guna, apa Apa-apa sahaja Asalkan peranti tu orang kata boleh membantu adik-adik untuk Belajar petang ini Kerana, haa, cik Ramai yang melindui kelas sejarah katanya Daripada ketua panitia sejarah ni Haa, ini saya, kalau saya kiralah Ini merupakan kelas sulung beliau Haa, kan Haa, okay Dan kelas sulung beliau bagi tahun 2022 ni Haa, apapun Kelas cikgu putera masih belum berkomandang lagi lah Haa, okay Haa, okay, jadi Haa, sebagai orang kata pembuka tahun Haa, kita nampak kelainan pada cikgu Yohan Isshah Ada kali ni, ya Kelainan dia tu memang ketara lah Haa, okay Haa, sebab Apa yang lain tu? Haa, apa yang lain ni Saya tahu lah bagaimana Di talian kita ada cikgu Farah Dan kita ada cikgu Dan Cikgu Dan lah Sebagai kita punya tangan sotong kita petani Haa, ataupun orang yang menjaga Tata susila Eh tak, bukan Tata atur cara eh Atur cara kita petani yang dia Dia yang jaga Dan kita ada pembahati bebas kita Haa, cikgu Farah Dan moderator anda Moderator bidan tecun eh sebenarnya Saya pun Haa, okay Pertama ni Haa, okay Tapi, haa, tadi cikgu Farah tanya Apa kelainan cikgu Yanisah Perubahan eh, perubahan Perubahan ke pertambahan Saya rasa pertambahan lah Dia bukan pertambahan Dia bukan pertambahan Ya, itu apa cikgu Yanisah kan Bertambah ceria Haa, maksudnya bertambah ceria Haa, kemudian fikir lain lah Haa, itu je maksud saya kan Raksip, raksip Nampak tak Dia, dia counter balik tu guys Haa Cikgu Tanip balik kan Okay Haa, itulah Sekarang jadi benda lain Okay, baik Apa pun Adik Jangan, jangan risau Sebab pada hari ni Kita akan Haa, mulakan kelas kita dengan Aktiviti yang menarik Saya, saya yakin Kelas Cikgu Yanisah tak pernah tak menarik Semua yang menarik Tapi Haa, apa yang penting Adik kena ingat eh Haa, sepanjang kelas ni Sila dapatkan Beri perhatian dan dapatkan Kod-kod rahsia Haa, kod rahsia Untuk mengklaim Haa, mengklaim eh Menebus Untuk menebus mata ganjaran Mata kredit Haa, bagi Menebus hadiah-hadiah yang ditawarkan Di Akademi Youtuber Ada yang tanya tu Cikgu Putra Mana Cikgu Nk Terima kasih kerana yang bertanya tu Eng Okay, baik Terima kasih Eng Haa, ni saya nak bagi perkabaran Yang mendukai ceritakan Dan saya nak minta Nak menyeru Haa, sebelum kita mulai kelas ni Sama-sama kita mendoakan Kesembuhan dan kesihatan Cikgu Elkiah kita Sebab Haa, kita dikabarkan Beliau sekarang ni Di uji dengan masalah kesihatan Apa masalahnya tu Kita harap Haa, janganlah kita Beramai-ramai Serang dia punya media sosial TikTok, apa semua Whatsapp, ever tu Tanya Cikgu Elkiah kenapa Dia kena meninggal ke Tak, bukan Jangan cakap macam tu Kan Janganlah sama macam tu Haa, bagi dia ruang Untuk dia sembuh Untuk dia sihat InsyaAllah nanti bila Beliau kembali sihat Dia akan kembali bersama kita Saya rasa ramai yang merindui beliau Jangan risau Rindu Alda tu Semestinya akan terbalas Bila kehadiran beliau Kembali ke set nantilah InsyaAllah Bila Allah Alam Haa, cikgu Elkiah kan Tak sihat Haa, tak sihat Ada soalan lagi ke Pasal kesihatan dia Mana Cikgu Pung Cikgu Pung Dia sebenarnya Penampilan tulung Cikgu Elkiah ni Untuk tahun 2022 ni Merupakan penampilan Yang agak berlainan Kita bawakan kelainan sikit Iaitu Kita Banyak masalah sikit Kan Dengan Cikgu Pung Pun tak berlaku sihat Cikgu Elkiah pun tak sihat Cikgu Pung pun ada urusan Yang tak dapat dielakkan Dan Alhamdulillah Kita gantikan juga Dengan orang yang Tak kurang hebatnya Cikgu Farah ni Bukan kaleng-kaleng Haa, cikgu Farah ni Untuk pengetahuan eh Haa, dia merupakan senior saya Senior saya dan Cikgu Dan Haa, Cikgu Dan Cikgu Dan Haa, Cikgu Dan Cikgu Dan boleh bawa belajar Haa, Cikgu Haa, Cikgu Haa, Cikgu Haa Haa Haa, okay Baik, haa Saya kalau dah bagi Pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop-pop yang panjang kan Jadi benda lain pula Okay, jadi tanpa Buang masa lagi Haa, kan Nampaknya tuan rumah pun tak Sabau-sabau Baru sini tu kan Okay Jadi kita selahkan kelas kita Kepada Tuan Tanah kita pada petang ini Iaitu Cikgu Janisah dari S Serap Muah eh Haa, S Serap Muah Haa 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 Okay Eh, tapi mata pemandang dah naik lah 23 orang Bagus guys Haa, tu lah Orang kata 2, 3 kucing melari Mana nak sama Kucing melang 2, 3 boleh kucari Mana nak sama Murid-murid macam korang Bagusnya korang ni Sebab Haa Senapas Senapas Pantul senapas Jadi Jadi Haa, kita minta share-share Dedek pun share Terima kasih Sangat-sangat kan Okay Cikgu Janisah Jom kita Mulakan kelas kita Pada petang ini Gini, gini, gini Silakan Cikgu Janisah Okay Alamak Sekejap Haa Okay Yang satu lagi Cikgu Janisah suka sebut alamak Kenapa tak sebut ala bapak ke pun Alamak Alamak Okay Apa pun Haa Cikgu ucapkan Selamat Tengah hari Eh, setengah hari ke Selamat petang Haa Dan selamat kembali Haa Setelah Lamanya Bercuti Haa Bercuti daripada Live di Akademi Youtuber Okay, terima kasih kepada Cikgu Putra Haa Kepada Cikgu Farah Dan Cikgu Dan Yang dapat bersama Dalam konti Pada petang ini Haa Rasanya ini Haa Kelas yang pertama Betul tak Cikgu Farah Cikgu Dan Dan Cikgu Putra Sejarah 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 Haa Sejarah Boleh Pak Jangan Tak boleh tak Jangan jadi Extro Sebab benda tu Saya dah ulang lah Tadi Saya dah sebut dah Kelas pertama Nak ulang balik Tak jangan ulang Sebab dia macam Dia macam Dia bukan Dia macam Gatah Dia nak sebut tau Haa Sebab dia punya Apa dia Sebab dia seram Berserjuk Haa Semua ada Sebab dia punya Kalau pun nak hilangkan Rasa gabrah Haa Dah lama ni Tak bersihkan Haa Tiba-tiba pula Rasa seram Sejuk kan Haa Okay Baiklah Haa Okay adik-adik Haa Tahniah Kerana dapat bersama Dengan kita Pada petang ini Haa Jadi Apakah hashtag Kelas sejarah kita Haa Cuba taik Ramai dah taik tu Hmm Ramai dah taik tu Haa Kamu 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 Hashtag Sejarah Ialah kita Maksudnya ramai yang ingat lagi Cikgu yang risau eh Walaupun nampak Ada pertambahan Kecerean Pertambahan keceriaan tu kan Nampak tak Nampak tak Dia sedang Sebenarnya Haa Tak apa Itu Tak 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 Cikgu dan Sebenarnya pertambahan Haa pertambahan tu dia Akharah kebaikan Jadi kita tumpang gembira lah Untuk dia kan Okay Tunggu 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 Okay saya daripada sekolah rendah agama bersepanah mua Okay saya nampak tadi ada murid-murid serat mua Hai hai Bukan murid-murid serat mua pun Hai hai juga Okay Apa khabar kamu-kamu semua Okay Cikgu harap Kamu semua sihat eh Okay dan dapat terus bersama Sehingga akhir kelas ini Okay baiklah Macam sama lah dia punya kartun ni Macam sama dengan dia kan Okay tak apa Tunggu Tunggu kan Tunggu kan Tunggu kan Nampak tak Saya nampak Saya nampak Saya nampak macam bentuk tu petak-petak Kartun tu petak-petak kan Kau saya punya mata agak labun Okay Tunggu kan Orang kata metik ke Nampak bentuk-bentuk tu Haa Kamu akan dapat notifikasinya Haa Tapi rasanya dah lama Cikgu tak apa video baru InsyaAllah Lepasnya cikgu akan apa video baru Okay Baiklah Seterusnya Haa Inilah dia Masih ingat lagi Wajah-wajah Guru-guru di Dalam Panitia Sejarah Akademik Youtuber Okay insyaAllah Di masa Tahun 2020 ni Haa Cikgu Yannisa Sebenarnya Ada satu wajah tu Haa Saya Patutlah saya Macam pernah nampak kan Rupanya Selalu bermain Di dalam mimpi saya lah Alamak Cia-cia-cia Okay Teruskan 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 Yang mana satu Nanti kita buat ABC ABC Okay Label dulu Okay Okay Dapatkan video-video Daripada Tentang Subject-subject Sejarah ni Daripada Dulu-duu ini Kamu boleh pergi ke Channel-channel Mereka Cikgu Percaya Yang dah biasa ikut Tushin di Akademi Youtuber Kamu masih lagi kenal Dan masih lagi Ingat Okay Okay Baiklah Okay Seterusnya Selain dari Kamu dapat ilmu Kamu mengikuti Kelas sejarah Kamu boleh Tebus Ganjaran Ini antara Ganjarannya Banyak lagi Sebenarnya Ganjaran yang ditawarkan Dalam Akademi Kuba ni Kamu boleh lihat Katalog Mungkin kita boleh minta Cikgu Dan kita Naikkan Link katalog Kamu boleh Survey-survey Apakah Ganjaran yang mungkin Kamu boleh terima Okay Baiklah Seterusnya Ini dia Aplikasi IU Akademi Youtuber Kamu boleh Muat turun Guna Google Play Lepas tu Kamu Cari Akademi Youtuber Okay Di situ kamu boleh dapatkan Macam-macam video Okay Plus live Video daripada guru-guru Di Akademi Youtuber Dan Seluruh Malaysia Okay Baiklah Seterusnya Kita sampai kepada Kuisis yang pertama Kenapa cikgu bagi kuisis ni Adakah kamu semua dah sedia Kalau kamu semua dah bersedia Sila type Sedia Dekat Cikgu Janissa Sebelum kita mula kuisis ni Sebab kita dah Orang kata on air Selama Lebih kurang Lebih 10 minit lah Kita dah 13 minit Tapi Apa kata Saya nak belanja Adik-adik dulu Kod pertama Kod pertama dulu kan Boleh tak Sebelum kita mula kuisis ni Okay sebab Untuk pengaturan adik Untuk kelas cikgu Janissa Sulung Petang ni Kelas sulung beliau ni Kita ada 6 aksara 6 aksara Code Yang adik-adik kena tahu Untuk tebus Mata ganjaran Mata kredit Di aplikasi Ayu Ayu Akademi YouTuber Kenapa Ayu Ayu nama mak saya Nasib baik Ayu ni Ayu ni nama Akademi YouTuber Okay baik So sikatan dia Kita panggil Ayu lah Okay baik Soalan kenapa Cikgu Putera pakai Perintut muka tadi Soalan dia Sebab Cikgu Putera ni Ini Cikgu Putera kan Okay Baik So Code yang pertama Bukan code pertama Saya rasa 6 aksara tu Kita pecahkan Pada 3 bahagian So ini bahagian pertama Kita akan bacakan 2 terus Alphanumerik Iaitu Dimulakan dengan Huruf A Huruf besar A huruf besar Satu A Satu Cikgu ulang Kali ketiga ni Ini boleh ulang Cikgu Yunus Yang tadi Tengok ulang Ini boleh ulang Okay A Satu Dia biasa guys Dia sambil-sambil Cakap Sambil-sambil Sebab Sebab Jangan jarang Ada juga Modal Lama sangat Tak buat keras kan Lama sangat Tak panggil kita Padang muka Okay Teruskan Teruskan Cikgu Yunus Okay Cikgu Dan Minta Tukarkan paparan saya Untuk kita buka Kepada kuisis Okay Cikgu Dan Tementara Menukarkan paparan tu Paparan eh Melayu Bahasa Melayu sangat Tapi kita Bagi menghargai Kita punya Sahabat baik kita Kita punya Kesayangan ramai Kesayangan ramai Kan Ketua penitian Bahasa Melayu Kan Sambil-sambil tu Kita buah-ubarkan Sikit lah Sambil-sambil kita tu Kita doakan Kesihatan beliau Cikgu Elfi Kita sekarang ni Tak sihat Okay Dia dalam Proses Kenapa Keluar benda macam-macam ni Okay Kita doakan Kesembuhan beliau InsyaAllah Sama-sama doa Sama-sama Minta yang terbaik Supaya Beliau pun Dapat Kesembuhan lah Okay Baik Okay Saya rasa paparan Quizis tu dah buka Okay So Adik Apa lagi adik Adik boleh tekan Joinmyquiz.com Dengan kod 923933 tu Ataupun Boleh terus tekan link Yang ada dekat ruangan Comment tu Kan Betul tak Ada link Dia berikan Berikan tu Sedang Yes Ini siapa ni Cikgu Elfi Cikgu Put Nampak ni dorang macam Terlampau Kerinduan tu Terlampau kerinduan tu Kan Jadi Okay Jom kita mulailah Okay Boleh Ada request baju Baju MTM Okay teruskan Ada fake pula ni Okay jomlah kita mula Okay sebab tak banyak soalannya Lima sahaja Saja untuk menguji Pemahaman kamu Ataupun ingatan kamu terhadap Tajuk kita pada hari ni Okay Okay jom kita mula Uish bunyi muzik ni lah yang macam Lama ni tak dengar ni Lama sangat ni Lama tak dengar Tak serius Serius Bila lama tak dengar Dia dah jadi takut tau Bila lama tak dengar Jadi takut Okay adik-adik Pastikan eh Biarlah kalau boleh kacang hijau Warna hijau tu Kekal hingga ke akhir Janganlah tiba-tiba banyak merah Alah baru sebut Dia pantang sebut Timpul Tapi mungkin Mungkin sebab dia nak Meraihkan warna tudung Encik Gua Nisah petani kan Mungkin lah kan Dia nak bagi merah-merah sikit kan Okay Alah-alah merah tu Bagi merah banyak-banyak lah Alah-alah merah tu Jangan Soalan ni senang Ada tu Yang betul Yang betul semua tu ada tu Oh ada maintain lagi lah Kebiru-biruan kat atas Okay bagus Okay Maintain Itu yang kita nak kan Apapun sambil-sambil kita main game ni adik-adik Encik Gu nak wal-waskan sekali lagi eh Kalau boleh sama-sama kita share-sharekan dulu kelas ni Ke seluruh alam Media sosial dan sebagainya Supaya Kalau kawan-kawan yang tak sempat tengok pun kelas ni adik-adik Lepas kelas ni pun orang boleh datang lagi Belajar tajuk kita pada petang ni Kan Wow Okay Ada yang selesai tu Dah selesai dah Ada yang baru Kenapa soalan Memang Memang diciptakan untuk senang ke Soalan ni Oh macam kita tiba Okay Soalan ni dicipta untuk Menguji minda Masing-masing Ingat ke tak ingat ni Ingat tak ingat ni Saya memang tak ingat dah Kalau saya kan Tapi ada yang bagus lah 79% guys Okay Kita 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 rimak eh 79% eh Wow Kita punya iphone Dah mendahului nampaknya Icon sejarah Okay Terbaik Okay Kita tamatkan dulu kan Okay Wow Minat cikgu yang anusah Siapakah gerangan Siapakah gerangan dia tu Tak ada cakap Confirm lah orang tu Kita tahu kan Siapa yang minat dia Okay baik Kita terusnya Kita nampak Wow First Okay Tahniah Tahniah Yang dapat Seratus Beratus Okay Okay Nampaknya Kita nanti Kita akan lihat lah Bagaimana Murid-murid akan Ingat semula Sebenarnya tajuk ni Saya dah Kongsikan sebelum ni Kita dah belajar dah pun Di sekolah pun Saya percaya Sebab ni kita dah masuk Penggal ketiga kan Okay Jadi dah habis pun Subtopik ini Okay Baiklah Kita teruskan Boleh saya tukarkan Paparan Cikgu Dan Okay Okay Sementara menukar Pakaian tu Menukar pakaian Menukar paparan tu Okay Okay adik-adik Abaikan paparan kat belakang tu Takpe Okay Cikgu Nisa hari ni Sebenarnya kita nak sembang Tajuk apa Saya tak sabar Saya nak belajar Sebab lama tak belajar sejarah Kita rasa macam Berkoba-koba Nak belajar hari ni Macam tu tanya-tanya Cikgu Nisa nak ajar Tajuk apa hari ni Tahun berapa hari ni Sudah-sudah Paparan pun Sudah ditukarkan Okay minta Cikgu Dan kita naikkan dulu Okay Sejarah tahun 5 Tak kisah kamu Tahun berapa Tahun 4 Ataupun kamu Tahun 6 Okay Kamu di Alu-alukan Untuk terus Bersama dalam Kelas ini Tajuk kita Kedaulatan negara Dicabar Daulat Apa itu Daulat ni Nanti kita lihat Cikgu-cikgu dekat konti Mungkin ada idea Ataupun Adik-adik kita Bila Kedaulatan tu Kita Kita tak Perhatikan kan Sekarang yang Dicabar Dicabar tu Saya Kalau dicabar-cabar Tak cabar Itulah Apa bentuk cabaran Kita tak tahu kan Okay Saya 13 tahun ni Kita kewatan satu Nur Hidayah Terima kasih Okay Teruskan Ketika Yuhanissa Baiklah Tak apa Jom kita lihat Apakah objektif Taujuk kita adalah Kedaulatan negara Dicabar Dicabar Apa itu Kedaulatan negara Dicabar Ini dia yang akan Kamu dapat Pada hari ini Di mana kamu akan dapat Menyatakan Apakah maksud Istilah penjajahan Nangan dan campur tangan Seterusnya Kamu akan dapat Menyenaraikan Kuasa asing Yang campur tangan Dan menjajah Negara kita Okay Masih ingat lagi Okay Jom kita lihat Okay Hari ni cikgu nak Kita gunakan Kita punya Apa Kuasa asing Kalau kamu lihat dalam Cikgu punya slide ni Siapakah yang menjajah Negara kita Ingat lagi tak Kalau cikgu cikgu dekat Conti ke Warna-warna-warna kita Yang bersama Dengan saya ni Yang berlife ni Okay Cuba tak di ruangan komen Berlife kan Berlife kan Berlahan juga kan Dia punya bahasa Dia bila dah lama Selamat kelas ni Keluar macam-macam Bahasanya kan Berlife lah Belum tahan Berlaksa Bukan dah biasa kan Dari kelas Tiba-tiba kan Saya rasa Saya rasa Kalau KP Bahasa Melayu dengar ni Tambah sakit Beliau ni Okay Okay wait Siapa yang menjajah Negara kita Guys Jom Sama-sama Type 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 Dekat ruangan komen Siapa yang pertama Menjajah negara kita Adakah power Belanda Belanda Belumpun British Dan siang Wah Tukis Tukis Wah Bagus lah Haa Cik Ketua Agus lah Indonesia Tak Indonesia Indonesia ada tak Indonesia Tak ada Ini bendera negara mana ni Oh itu negara apa tu Yang pertama Ronaldo 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 ada dua Cikgu Cikgu Den Ronaldo ada dua Oh ni Ronaldo Cristiano Ronaldo Haa Kalau Cristiano Ronaldo Ni betul Satu lagi Ronaldo tu Brazil Haa betul Betul Okay Negara Portugal Di mana Portugal Pada zaman dulu Dia sebut sebagai Portugis Yang datang Menjajah Ke negara kita Nanti kita akan Lihat lah Okay Baiklah Seterusnya Negara yang kedua Tadi adik-adik Kita lihat Dalam gambar ni Kita lihat Gambar yang kedua Bendera yang kedua ni Adalah bendera apa Ataupun cikgu Cikgu di kontek Bendera apa ni Bendera putih Piru Piru Tiga line Tiga line Tiga line Tiga line Yang maksud line Tiga line Okay Ada yang dah sebut Alia Syuhada Belanda 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 pernah Menjajah Negara kita Seterusnya Haa ni Negara mana ni Negara mana ni Yang pernah menjajah Selalu nampak tu Selalu nampak kan Belanda Belanda kan Kelantan Kelantan kan SP Studio Production Bukan bukan Kelantan Bukan Kelantan Tengok Saya selalu nampak dekat Tak bukan Isunya bendera Saya selalu nampak Dekat baju saya Dekat Bagian dalam tu kan Haa Haa Made of Aduh Okay Haa Masuk je naik Amerika 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 Okay Seterusnya Haa Jalur-jalur Anak ni Tidak lepih ni Tadi tiga Macam sama Macam Belanda kan Tapi kenapa warna biru tu terang Gelap Gelap-gelap Negara apa tu Negara apakah tu Ada dua Negara apa tu Kalau tadi Haa Tiga lapis ni Dia bagi lima lapis Haa Haa Thailand Haa Thailand betul Atau tu kita kena lihat sebagai Siang Haa Okay Dan yang terakhir Siang Titik tengah Berwarna merah Benda lepas Eh bukan Benda lepas tu Buka warna hijau Buka nampak hijau tu Rabu warna tu Haa Alirah Syuhadah Syukur Dia jawab Dia pun Ya betul Kalau pening ke Dia selalu naik Cangguputlah musim Pening jugalah Selalu Haa Okay Baiklah Kita belasah je Kita belasah je Okay 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 Terus Jepun Jepun Mana salah sebetulnya Jepun ke Jepun ni Oh Dia Dia Kututera je yang boleh beli penarangan Macam tu Jepun ke Jepun Sepatutnya Jepun ni Bahasa Melayu dia Kalau Jepun ni Orang kata Bahasa Internasional dia Bahasa Inggeris dia Kita panggil Jepun Okay Okay Baiklah Inilah dia lima negara Yang pernah menjajah Negara kita Okay Sekarang ni Mari kita lihat Apakah strategi-strategi Yang digunakan oleh Negara-negara Ataupun Kuasa asing tadi Untuk mencapai Matlamat mereka Matlamat mereka ni Datang ke Tanah Melayu ni Untuk apa Nanti kita akan lihat Itu antara Empat-empat kod dia lah Tapi bagaimana Mereka mencapai Matlamat tu Kita akan lihat Yang pertama Tapi Biasanya orang sebut Matlamat tak menghalalkan cara kan Tiba kan Tak ada kaitan Okay teruskan Teruskan Yang kedua adalah Penjajahan Dan yang ketiga Melayu Campur tangan Ini merupakan Strategi Yang digunakan oleh Negara-negara asing ni Untuk Ke negara kita Untuk menjajah Negara kita Okay baiklah Seterusnya Jom Apakah yang dimasukkan Dengan penjajahan Yang ni cikgu nak Kamu masuk dalam Dalam apa Class point Class point Okay Mungkin dia punya Link tu Masih yang sama Cikgu Dan Cuma dia punya Code tu Dah berubah tu Salah tu code Cikgu Dan kena bagi Code yang baru 56129 Ini mainan baru Cikgu Anissa Saya tak pernah nampak Makhluk ni Macam mana Saya kena belajar tau Kena belajar Kena belajar Bagi jawapan Apakah Soalannya adalah Okay Apakah yang dimaksudkan Dengan penjajahan Apa maksud penjajahan Penjajahan Okay Code dah diberikan 56129 56129 Kita tengok Belum ada yang Yang nak dapak Jom-jom Betul-betul 56129 Tapi kan Kod ni Ini kod untuk Kelas point tau Jangan tertukar dengan Kod kelas Ketang ni Banyak sangat Kod ni Betul-betul Dah jadi macam Kelas matematik Cik nombor 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 Takpe Jadi jangan pening Masuk kelas point Kod dia Okay Okay dah ada Dua orang Dua orang dah Submit dah Okay Yang lain Kita tunggu lagi Dua Kita ada 26 Sekarang Tiba-tiba Alhamdulillah Dah ada 26 Victor rupanya Tanpa sedar Sambil-sambil tu Share dulu Share dulu Boleh share lagi Sikit lagi Sikit lagi 30 Penang je adik-adik Sambil-sambil main Adik-adik kan Adik tekan je kat Bawah YouTube tu Kat tepi Bawah belah kiri Ada button share Tekan yang itu je Sambil-sambil kita Kelas ni Dapat pahala Cik tiba Kan Nampak-nampak tak Kita belanja Cikgu yang disiap tangan ni Kita belanja lebih sikit Terima kasih Okay Jom-jom cepat Kita lihat jawapan Minat Cikgu Putra Terima kasih Okay Cepat Yang pending ni Yang tengah saib Sedang menaib Ataupun Ada tengah yang Tengah tekan button share Sebab sekarang dah 28 Orang Tiba yang promote lagi kan Tiba-tiba ni 30 tiba Okay Okay Jom cepat lagi Yang Sedang apa maksud penjajahan Tak perlu Maksud yang panjang panjang Kita nak maksud yang Dalam bahasa paling mudah Yang untuk awak faham Apa yang dimaksudkan dengan Penjajahan Macam ni lah Cikgu Yanisah Sebab penjajahan tu Namanya panjang sangat Jadi saya pendekkan Jajah kan Boleh tak? Root model tu Jajah Apa yang anda faham Tentang jajah Adakah Benda tu Benda yang bagus tu Tak bagus tu Jajan Jajan Jajah Jajan Tengah hari Sedap ni Jajan ni Kalau makan Masalahnya Tengah hari Tak makan jajan Makan nasi Masalah Masalah Makan jajan banyak tu Rasanya yang nampak Macam penuh sikit tu Rasanya kita Sebentar yang lain Movie yang lain ni Kita boleh tengok dulu Kalau lihat di sini Ada yang kata Kuasa asing menjadikan Sebuah negeri Penjajahan bermaksud Kuasa asing Pendatang asing Tanpa izin Apa-apa je idea Bagus Idea itu penting Tiba-tiba ada jajan Ada jajan Sesat Ada betul jajan Ada jajan juga ni Macam Dia nak tulis lain tu Apa yang cikgu Putra Cikgu Cikgu Farah cakap tadi Jajan tu Terus masuk Terus-terus Ayat tu Lepas tu penjajahan Ella jajah Itu ayat saya tu Okay Mudah-mudahan Jadi ni Apa yang cikgu Dia bagi tu Okay Lapar cikgu Allah Nampak tak Okay Jadi kuasa asing Awak type lapar tu cikgu ingat Cikgu pun lapar juga Sebab dia type lapar tadi kan Cikgu pun putih ingat Cikgu pun lapar je Tak apa-apa Lepas ni Ada iklan Kita swap sikit Okay Kita cuba makan sikit Okay baiklah Jadi kuasa asing Betul Kalau kau boleh lihat Di sini kuasa asing Memperjadikan Sesebuah negeri itu Milik dia Okay Perbuatan menjajah Sesebuah negara Atau kawasan Tapi apa ni Menjajah ni apa dia Kuasa asing menjadikan Tapi kan cikgu Lensa Sebelum kita pergi kepada Maksud sebenar penjajahan Pada petani Apa kata adik-adik Tak di kot petani Ada enam aksarah kan Cikgu dah sebut dua Yang pertama Kan sebab sekarang ni Kita dah di Pertengahan jalan Pertengahan jalan kan Pertengahan kelas Jadi kita bagikan lagi dua guys Dua lagi Kod kita pada petani Iaitu Silakan Enam Tujuh Kod yang kedua Petani ialah Enam Dan tujuh Tadi dah ada dua dah Sekarang ni Enam Dan tujuh Kan Dua kali ulang tu Alhamdulillah Dah 32 orang Cikgu Yanisah Yang kena belanja Lebih kat saya Okay baik teruskan Teruskan tu Okay Baiklah Ini dia Sebenarnya kalau kita sebut Jajah tu Dia adalah Kuasa asing Maksudnya Orang di luar yang Datang ke negara kita Baiklah jom kita lihat Okay saya close dulu Submission ni Okay Nanti kita akan Lihat Apakah yang dimaksudkan Dengan penjajahan Okay Tahniah kepada adik-adik Yang sebut tadi Kuasa asing Kuasa asing ni Dia menjadikan Sesebuah negeri tu Sebagai wilayah tak lukan Maksudnya dia punya lah Okay Bahasa mudahnya Kalau kita macam Kita ambil hak Orang lain Oh Jadi Saya baru sebut perkataan tu Tapi saya nak sebut perkataan lain lah Hampir sama dengan maksud tu Apa beza penjajahan Dengan perampasan eh Macam lebih kurang sama je Rampas kan Jajah dengan rampas sama eh Ambil hak orang Dia ambil hak orang lah Maksudnya Penjajahan lah tu Itu sebenarnya Maksud dia tu Rampas Rampas Penjajahan Rampasan kuasa Macam Macam saya dah rampas hati awak Maksudnya saya dah jajah hati awak je tu lah Okay Faham-faham Yeah Okay 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 Seterusnya Kuasa asing ni Dia menuasai Dan mengawal negeri tak lukan Untuk pentingan Kualiti ekonomi Dan sosial Okay Ini dari segi istilah eh Untuk kamu faham Yang senangnya penjajahan ni adalah Rampas Merampas kuasa Ataupun merampas hak orang Dia tidur kita guys Kita tanya tadi Tidur kita guys Yang merampas tu Merampas Cikgu Yohanissa telah merampas Dia merampas Kata-kata cikgu Putera Maksudnya Cikgu Putera Telah dijajah lah Telah dijajah Okay Teruskan Telah dijajah Takpelah rela dijajah lah Teruskan Okay Rela Okay terima kasih kerana merelakan Okay baiklah Jom-jom kita sambung Perjajahan pertama di Tanah Melayu Cikgu-cikgu dekat konti Tahu tak Di mana perjajahan pertama di Tanah Melayu Mana tu Mana tu Tanya orang ada konti Mana Berlaku Mana tu Di Di Negeri Melaka Melaka siapa Siapa yang menjajah Melaka ni Amir Wafik Tahniah Amir Wafik Melaka Terbaiklah Siapa yang menjajah Melaka ni pun Banyak cerita juga Siapa dulu Siapa dulu yang pergi Siapa dulu yang pergi Siapa dulu Siapa dulu Boleh tarik di ruangan komen Boleh tarik di ruangan komen Siapakah kuasa asing yang datang ke Melaka dulu Merampas Melanda Salah Ingat tadi bendera apa tadi Bendera apa yang keluar dulu tadi Betul Oh Ya Saya tak tahu Tapi Portugis Ya Seterusnya Kalau di bendera mana ni Bendera Selepas Sarawak 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 ni Dini Jajah Malaysia Saya ingat Yang pertama Yang pertama Menjajah Melaka Sebenarnya bukan Portugis Sebenarnya Yang menjajah Melaka ni Raja Mahmud tu kan Tengok kan Kan Sultan Mahmud tu bukan Dia kira Dia kira Puasa asing Puasa asing Puasa asing Puasa asing Membuka Melaka Parameh suara Parameh suara Salah-salah Darah lah Tiba kan Nampak tak Nampak tak Lalu lah Cikgu di konti Cikgu di konti pun Memang tak tidur Alhamdulillah Teruskan Teruskan Okay Baiklah Sarawak Sarawak Siapa British Tapi siapa Siapa orang British Ini dia Iaitu James 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 Okay Okay Baiklah Sarawak 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 Di Sabah Siapa Siapakah Yang menjajah Dah kena jajah lah Dekat Queen Elizabeth Satu Okay Okay Takpelah Okay Baiklah Di Sabah Kita ada Siapa Kalau kamu lihat Di sini Syarikat Berminang Utara British Yang telah Menjajah Dekat Berminang Utara Sabah Okay Baiklah Seterusnya Sarawak 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 Boleh Teruskan Okay Baiklah Kita lihat Naungan Apakah yang dimasukkan Dengan naungan Murid-murid tahu Apakah yang dimasukkan Dengan naungan Pernah dengar tak Perkataan naungan ni Dia Naungan dengan Laungan tu Beza dia pada huruf N je Kalau tukar N tu Jadi L Jadi laungan Kalau nak tukar N tu jadi R Jadi raungan Menangis Raungan Kalau laungan tu dia lain lah Kita nak naungan Apakah yang dimasukkan dengan naungan Naungan Apa dia naungan? Naungan Mungkin berada di bawah Oh dia kalau naungan ni Tak boleh berada di atas Kena kat bawah je kan Okay faham? Okay Itu kata kunci Itu kata kunci Maksudnya berada di bawah Bukan di atas Itu kata kunci naungan Ada yang nampak tu Perlindungan Amal Terima kasih Terbaik Baiklah Sebenarnya naungan ni Dia maksud dia adalah Perlindungan yang diberikan oleh Kuasa asing Kepada sesebuah wilayah Atau Negeri Kalau kamu nak mudah faham Apa yang dimaksudkan dengan naungan ni Bagusnya kamu tengok cerita Balung Cerita yang ada Gester-gester tu lah Balung kawasan Balung kawasan kan Ada kawasan-kawasan masing-masing kan Itu maksudnya dia jaga kawasan Naungan ni maksudnya dia jaga kawasan dia lah Akhir itu Tiba Okay Jadi Apa yang perlu Dibuat oleh Negeri-negeri Di bawah naungan ni Apabila Ada Negeri-negeri Di bawah naungan dia akan hantar Kufti ya Sebagai tanda Kesahabatan dan Menjamin keselamatan Kalau kamu lihat cerita Saya tak ingatlah cerita Apa tajuk dia Tapi yang pastinya Kalau kita sebut Pasal perlindungan Dia bayar Wang perlindungan tu Supaya apa Supaya tidak Diganggu Okay Contohnya Bayar duit perlindungan Supaya dirindungi lah Kenal je Ya Perlindungan supaya dirindungi lah Ya supaya dirindungi Maksudnya Tak diganggulah Maksudnya dirindungi Tak ada gangguan lah Untuk mereka sama ada Berniaga ke Apakah sahaja Okay Tapi bagi negeri naungan ni Kalau kamu lihat Semasa zaman Zaman dahulu Negeri yang terlibat Adalah negeri Siam Negeri naungan Siam ni Sehingga awal apat Kedukung Negeri mana Yang telah menjadi Negeri naungan Kepada Siam ni Mereka masih ingat lagi Bendera negeri ni Negeri mana ni Oh Mana tu Ini Ini negeri harum manis Harum manis Ya Dia macam Negeri harum manis Dia macam mana Cikgu Indus Jom Cikgu Jumrah Sudahlah harum manis Sudahlah harum manis Pula tu Okay Sudahlah harum manis Ya Jumrah dah sebut Dia tak boleh lah Dia kena hadir Sebab ni negeri dia Okay lah Baiklah seterusnya Yang kedua ni Negeri apa ni Sebelah ni Ada gambar badi tu Hampir saya pun Okay Ini negeri apa Yang mana Yang mana Alias tu ada Dah bagi dah Kedah Syukur Agak-gakak Fakinya Alhamdulillah Syukur 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 betul Syukur Kedah Okay Yang kedua Adalah Yang ketiga Ketiga Negeri mana ni Alamah Negeri Cikgu Putera Ewa 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 Negeri Kelantan Alik Kelantan Okay Seterusnya Yang terakhir adalah Negeri mana ni Hitam Putih Ini negeri Watiman Landok Landok Sesama Landok Turun ke patah Ladik Nandung Memberi Berhati Alam Andok Selama Andok Adik Alam Seterusnya Saya ingat tanya Cikgu Yanis Salah Ufti tu dalam bentuk apa Biasanya dia hantar Oh dah Soalan tu Jawapan Jawapan Terus dapat jawapan Terus dapat jawapan Macam Niat tu Terus dapat Macam kat syurga Teruskan Okay Ufti tu berbentuk wang Bunga emas Dan persalinan oleh Negara kecil Kepada Puasa besar Sebagai tanda Mengakui Kekuasaannya Okay Maksudnya Dia hantar dalam bentuk Yang Orang cakap Mahal-mahal lah Kan Bunga emas Persalinan Bukan Bunga emas yang Bukan Bunga emas yang Cikai-cikai tau Okay Memang Dia berperbuat Dari balik emas Dan perak Ini dia Dan satu soalan Murid-murid mungkin Tak terfikir soalan ni Tapi saya Saya terfikir kan Lepas tu saya pun dah Google lah jawapan Korang tak fikir Kenapa Orang zaman dahulu Kan Kalau lihat Ufti ni Dia beri dalam bentuk Barang-barang yang berhargalah Kan Bunga emas pun berharga Dan sebagainya kan Tapi Kenapa Mereka tak bagi duit Zaman tu Tak fikir Macam Macam cikgu Alhamdulillah Cikgu dah tahu Jawapan lah Kenapa tak bagi duit Korang rasa kenapa Kenapa tak bagi Duit Seratus ringgit tu Boleh Seribu keping ke kan Boleh tak bagi macam tu Kenapa Nak kena bagi Emas Perak Kan Benda-benda macam tu Haa Comment Kalau korang Rasa korang tahu Korang tarik dekat ruang komen Kita tengok Ni kira luar kotak lah sikit Okey teruskan juga Kebat lah ni Kebat lah ni Tak adalah soalan tu Dia terlintas secara langsung Ia spontan Okey Teruskan Sebenarnya Bunga emas ni Dihana sebagai Ufti kepada Pemerintah Dah ada jawapan Dah ada jawapan Dah ada jawapan Jadi jawapan dia betul lah Duit masa tu tak ada lagi Jadi Masa tu zaman orang kata Sistem bater Tukar barang dengan barang Sebab tu lah Dia gunakan emas dengan Perak Sebab benda yang Paling mahal pada zaman tu Kan Teruskan Okey baiklah Ingat eh Dia setiap 3 tahun tau Biasanya Negeri Perak Tadi Kelantan Kedah dan Perlis Dia akan hantar Bunga emas ni Ataupun Sepersalinan ke Okey Dia akan hantar kepada Negara Siam Ataupun sekarang ni Dikenali dia sebagai Thailand Setiap 3 tahun Okey Bukan 3 bulan sekali Bukan 30 tahun sekali Tapi 3 tahun Sekali Okey Oh ada satu sebab lagi Oh lupa nak cakap Satu sebab lagi Emas Nilai dia Di mana-mana Haa Lain nilai dia Kalau duit tadi Mungkin dekat Malaysia Haa macam kita Ada dolar Kan Kalau kat Amerika Dollar Ringgit Malaysia Jadi pertukaran Sebab yang saya ni Ni Ufti ni Dia melibatkan Haa Dua negara yang berbeza Yes Baiklah Baiklah Terima kasih Haa Rupanya menarik juga Soalan saya tadi eh Okey takpelah Kita pergi soalan yang kedua Lepas ni Haa Haa Okey Seterusnya Kita pergi ke Pari Ufti lah Yang ketiga Wah nampaknya Masa mencemburu Campur tangan Haa Apa itu campur tangan Haa Okey Dalam bahasa mudah Apa yang boleh kamu Haa Boleh kamu Tafsirkan Ataupun kamu berikan Makna Campur tangan tu Haa Apa ni Cepat 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 Haa Cikgu nak tengok Apakah jawapan kamu Tentang campur tangan Apa yang kamu faham Campur tangan Campur tangan Hoi Mak Duhairi kata Kuasa asing Bagus adik ni Kuasa asing Menarik Maksud dia Maksud dia Maksud dia Kita nak tengok Haa Any idea Any idea About campur tangan Mencampur Masalah orang Haa Haa Mencampur K-pop masalah orang Haa 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 Nuhi daya K-pop masalah orang Ni betul-betul Betul-betul Idea kasar ni Ro 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 Haa Orang cakap bahasa Paling mudah lah tu Nak Apa Nak Nak faham Campur tangan ni Menyebuk lah Haa Menyebuk lah Itu bahasa Paling mudah lah Nak faham Okey Haa Dalam istilah dia Adalah Kuasa Campur tangan Bermaksud Kuasa asing tu Haa Negara-negara asing Tadi dia Campuri Hal Ewan Pentadbiran Secara Langsung Okey Maksudnya dia Kacau lah Okey Pentadbiran yang Sepatutnya Di Kuasa Oleh Sultan Tapi dia telah Campur tangan Okey Itu maksudnya Okey Okey Bahasa mudah dia tadi Mencampuri Ataupun Macam mana Kita nak cakap Apa lagi Mungkin Cikgu Farah Campur tangan Sebenarnya Kenapa dia panggil Campur tangan kan Dia tak panggil Campur kaki Kenapa Sebab tangan ni Sebab tangan ni Melambangkan simbolik Kepada kuasa tau Sebenarnya Sebab tu dah Bila campur tangan Merebatkan kuasa asing Dia kena kepada kuasa tu Encik Tiba Tapi Logik kan Logik Tak ada Campur tangan Okey Simbolik lah tu Kan Okey Baiklah Mengambil alih Sebahagian Pentadbiran Bukan semua Sebahagian Sebahagian Mengambil alih lah Okey boleh Perkataan lain yang mudah Untuk kamu faham Okey Mengambil alih Okey baiklah Bila dia cakap eh Mencampuri Hal-ihwal Pentadbiran tu Maksudnya Ada orang lain Yang akan di Yang Maksudnya Yang akan dihantar Dalam pentadbiran tu Okey Yang ada Bersama Sepatutnya Kalau Sebelum Kedatangan Penjajah-penjajah Ni ke Tanah Melayu Sultan yang mempunyai Ataupun raja Dia mempunyai Kuasa mutlak Dialah yang akan Memerintah Ataupun mentadbir Sesebuah Negara Tetapi Bila penjajah ni Datang Dia letakkan Residen Vintage ni Untuk bantu Sultan ini Ataupun Pemerintahan Tempatan Tapi mereka ni Ada syarat tau Dia letakkan syarat Supaya Apa Sultan ni Dia kena dengar Cakap Residen ni Wajib pula tu Kecuali Nak lagi Senang kan Campur tangan ni Macam Ada orang datang Dekat rumah kita Kemudian Dia buat Rumah tu Macam rumah dia Jadi maksudnya Macam Penduduk dekat situ Ataupun Tuan rumah tu Masih rasa macam Tak boleh lah kan Macam Tercabar lah Taduk kita punya tu kan Kenal datang Negara kita Tercabar Iya Okey Baiklah Seterusnya Kalau kamu lihat Campur tangan Di Tanah Melayu ni Kita bermula di negeri ni Negeri mana ni Negeri mana tu Eh dekat di hati tu Itulah macam Kelahir rancu Farah ni Eh macam mana Baju saya Macam mana baju saya Baju biasa Duduk ni sembilan Duduk diam-diam Jangan ni sembilan tu Duduk ni sembilan Di hati eh Ya Dia beri perak Amar dari perak Perak Di mana melalui Perjanjian Panggur Pada 1874 Ini sekusi Lapan Orang cakap Masa tu Cikgu Farah dah lahir kan Betulah Kalau lahir Segalah lahir Pada sejuta Tak tahulah Macam mana rupa kan Tak sebab hari tu Kata sambut berdek Kali ke berapa tahun Tiba kan Bukan daru 25 Oh iya ke Okey 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 baiklah Itu dia Campur tangan Maksudnya campur tangan Di tangan Melayu ni Bermula di negeri Perak Di mana melalui Perjanjian Panggur Pada 1874 Di mana Pada masa tersebut eh Sebenarnya Pentadbiran di Perak tu Telah berlakunya Kacau bilau Sebab Raja pada masa Apa Sultan pada masa tersebut Telah Orang cakap Berebut eh Berebut untuk menjadi Sultan Sebab itulah British pada masa tersebut Masuk Merupakan macam Peluang lah Peluang untuk dia Ambil campur tangan Dalam Al-Equal Di tanah Melayu Masa dia masuk tu Ngam-ngam kan Maksudnya Orang tengah ada masalah Dia pun masuk Bila sebut Bila sebut pasal masa Cikgu Nissa kan Macam Cikgu Nissa katalah Masa mencemburui kita kan Kalau tadi boleh berlife Masa dia kan Berlife kan Sekarang masa menjelisi kita lah Menjelaskan kita Okey-okey Masanya Itu Untuk hari ini Kita sampai istilah sajalah Okey kita fahamkan Padahal Mak Saya rasa macam bersalah pula Bila terus potong kan Bila potong Cikgu Nissa kan Terus macam rajut tau Adakah saya baru Mencampur tangan Mencampur tangan Betul-betul Betul-betul Sebab kita ada kuis Saya rasa Kita boleh Mungkin sebab Ini ulang kaji Bila ulang kaji Saya rasa Murid-murid kita pun Dah tahu Okey Okey tak apa Saya teruskan sahaja Ini antara negeri Yang telah Campur tangan Dalam penjajah Dan Apa Campur tangan Dan penjajahan puasa asing Yang pertama adalah Siam Okey Di mana Siam ni Telah menangui Negeri-negeri Yang saya sebutkan tadi Okey Lepas tu Semua negeri ini Pada tahun 1909 Dia telah diserahkan kepada British Melalui perjanjian Bangkok Okey Seterusnya Portugis Okey Saya percaya Semua perkenal tempat ni Ini pintu gerbang Okey Pintu gerbang Kota Apamosah Okey Yang telah dibina oleh Pihak Portugis Okey Saya pelajulah ya Lepas tu Belanda Di mana Belanda ni Menyeram Portugis Pada tahun 19 Sehingga Sehingga tahun 1824 Di mana Selepas tu Belanda ni Menyerahkan Melaka Kepada British Melalui perjanjian Inggeris Belanda Okey Yang ni kamu boleh Take note Macam mana British ni Diserahkan kepada Belanda Baiklah Seterusnya Lepas Belanda British Okey British Kalau kamu lihat Di sini Pada tahun 1786 British ni Mula menduruki Pulau Pinang Okey Lepas tu tadi Diserahkan kepada British oleh Belanda Melalui perjanjian Inggeris Belanda Dan British ni telah Membentuk negeri-negeri selat Melaka Pulau Pinang Dan Singapura Okey Baiklah Ini tadi Campur tangan Di Perak Okey Siapakah Siapakah yang menjajah Negeri Sarawak Ini tadi kita dah Lihat Ini dia James Broke Okey Ataupun dia Genukan gelaran Sebagai Raja Putih Okey Baiklah Yang terakhir Ini dia SBUB Di Sabah Okey Ataupun syarikat Borneo Utara British Okey Baiklah Seterusnya Ada minta Blue Cat Jom Jom Lepas ni kita Blue Cat Oh ada Terima kasih Ada guys Lepas Jepun Kalah British datang balik Tau Okey Ni kamu kena Tahulah Okey Lepas Jepun Kalah British datang Balik ke Tanah Melayu Okey Lepas tu Barulah Kita merdeka Jomlah kita Pergi kepada Blue Cat Kita minta Cikgu Dan Pukar paparan Mungkin kita boleh Naikkan Link Blue Cat Semua Ya Sambil-sambil tu kan Kita nak baca komen Adik Muhammad Amar ni Sebab dia Pelajar cemerlang kita Lari ni Bila cakap kan Ui dia duduk kat Kota Kuala Kedah Maksudnya Adik Amar ni Dekat lah nak pergi Langkawi eh Kirim coklat Kirim coklat Okey Okey Jom Kita tengok paparan Okey Sudah eh Okey Sekejap Terbaik 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 Kelas hari ni Memang menarik Rasa masa tu Memang-memang Menjelaskan kita lah Eh kita terjelaskan Okey Okey Hari ini Kita ambil Tak apa Adik Nurul Hayati Lambat tak apa Better late than never Boleh ulang Tonton lepas ni pun tak apa Kan Jom Jom Sama-sama kita Ke paparan Blue Cat Kita pergi kepada Fish and Frenzy lah Okey Sudah Saya Oh saya tak bagi lagi Sebenarnya Belum diberikan link ni Dan Belum bagi lagi Sabar-sabar-sabar tadi eh Kita nak main Blue Cat Sabar ya Kita akan bagikan Bautan Blue Cat Tengok dekat ruangan komen Kita akan naikkan pada bila-bila Masa saja lagi Okey Sementara tu nampaknya Cikgu Dan pun muka dah sedih Saya pun nak lakut tau Alamak Okey Okey Tak tu dah apa Kita tarik nafas Sekejap mas Sekejap Cikgu Dan Sekejap On the way On the way Okay Sudah 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 Cikgu Dan Boleh-boleh naik Okey Okey Naik balik Okey dah tadi Yang okey Okey Masak-masak Masak-masak Masak Okey Dengan nombor Nombor ekor dia 690249 690249 Okey 9 eh Oh pertama Okey Ada tiang HS Apa tu Wah Ada Cikgu Putera Apa masuk Tak sangka Tak sangka Okey Lagi-lagi Lagi-lagi Cepat Kita masuk Sama-sama Umar Ada O-Level Nona Sirah Tayronisa LPP Farisha Farhan Farihah Okey Lalu 18 Okey Cukup 20 Kita mula Cukup 20 Kita mula Okey Lagi seorang Lagi seorang Cepat-cepat-cepat Masuk Okey Dia tak nak tu Mood apa Mood apa Mood apa Fishing Kita hari ni Memancing Kita Kita pancing Apa yang Mancing Okey jom Bismillahirrahmanirrahim Okey Kita boleh lihat Aditya Diterangga teratas HS Siapakah gerangan HS Adakah Cikgu Dan main ke Cikgu Farah yang main ni Cikgu Dan tak main Anak Mak Saya rupa dah Set masa dia Macam Tak apa Nanti Tak apa Nanti pergi Memancing Mak panggil balik Nanti Ramanya Kamu kena memancing ni Alamak Saya Sudah Set masa Nampak tak Punya Malam Tak boleh Sebaran 6 minit 6 minit Banyak Banyak boleh dapat Tak apalah Kamu Memancing lah Sepuas hati Berapa berat Ikan yang kamu dapat Dikira sebagai Pemenang Kalau kamu lihat Saya tak tahu dah Kalau Dalam mas Inggeris Dia apa LBS ni Mungkin Cikgu Putra Mungkin tahu kot Tapi Dalam bahasa Melayu Dia kira Pound ni Sebenarnya Makin dikira dalam Pound Berat Ikan tu Dikira dalam Pound Kalau ukuran Kepada KG Maaflah Nanti kita tanya Cikgu Putra Kita lah Berapa Ukuran Apa Tukaran dia Ataupun Cikgu Farah Tahukah Rasanya Itu je lah Saya kan sabar Cikgu Saya tahu Cikgu Putra Ada tak tu Cikgu Putra Tengah main Minum Dia sedang minum Mungkin Okey tak apa Okey kita lihat Alamak Macam mana Ni pengganggu dia Yang mengganggu awak Untuk menjawab Soalan tu Soalan tu sebenarnya Mudah je Okey Sebab Saya rasa Soalan saya Mudah Jawapannya Susah sikit Jawapan dia Susah sikit Nak klik lagi susah Lompat Lompat Yelah Sebab ada pengganggu tu kan Haa Itu jadi susah tu Okey Baiklah Kita teruskan Ada kembali Empat minit lagi Empat minit Empat minit Pasal ni Masa sedang Mencemburu kita ni Saya nak stopkan Alamak Takpe takpe Takpelah Kita bagi habislah Haa Ini ikan buntal ni Ini ikan buntal ni Haa Macam mana nak klik Haa 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 Okey Kita lihat siapa Haa Haa 15K dah Paronisa 13K Haa Ni sotong pula Menjadi pengganggu awak Haa Okey Takpe sikit lagi tu Eh pun mungkin dah lama tak main blue cat ni Haa Jadi mainlah lama-lama sikit anime Itulah Haa Haa Aduh Masa ni lah masa kamu nak tengok kamu dapat apa Kadang dapat kasut Dapat katak Kan Haa Dapat apa lagi Haa Ni katak yang mengganggu Mungkin kan katak ini Cikgu Putera kamu yang mengganggu Haa Teruskan nama Cikgu Putera naik Haa Ni sotong Purita Haa Haa Kita lihat Okey 1 pound Dia lebih kurang dengan 0.4 kilo 0.4 kilo Jadi dalam gram 400 gram lah ya Haa Dalam 400.5 gram 400.5 gram Haa Okey Okey Kita ada ke 3 minit Ketam pula mengganggu kamu Haa Soalan dia Haa Tak susah sebenarnya Kalau Haa Apa yang dimaksudkan dengan campur tangan Haa Lepas tu negeri-negeri yang dinauni oleh Haa Menaun Kan tadi kan ada kan Haa Berapa negeri? Empat negeri tadi Dia masalah dia kat pengacau tu Haa Ya betul Melompat-lompat Melompat-lompat Lagi lambat jawab Lagi banyak pengacau datang Haa Betul Haa Test mic test mic 1,2,3 test mic Haa Haa Nanti dia macam hilang daripada radar pula kan Haa Sebelum ni nak minta tolong angkat tangan lah cikgu Ya tak apa Haa Nak minta tolong angkat tangan eh Haa Telah nak minta tolong angkat tangan Sebab nak capai katak-katak yang mengganggu ni Haa Haa Ni macam ni memanas dendam Haa 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 Satu minit lagi Satu minit lagi Satu minit lagi Satu minit Satu minit Satu minit Haa Begitu dia ikan buntang Cepat-cepat Haa Haa Cuma Cuma Tak punyalah lama Bercuti Haa 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 Adik-adik satu minit Dua puluh saat Haa Okey kita aa Mungkin aa Minggu depan kamu akan berjumpa aa Dengan aa Guru-guru lain aa Daripada Panjah Sejarah Yang akan buat kelas aa Tapi pun saya pun tak tahu Sebab minggu depan kamu semua bercuti Saya pun bercuti Haa Cikgu Cikgu di Kuanti pun bercuti Haa Cuti Raya Cina kan Selamat Raya Selamat Raya Haa Cikgu Farah pergi mana Cikgu Farah Haa Saya nak bersama saya je Dekat Cikgu Dan Cikgu Dan Haa Saya rasa Cikgu apa Cikgu Dan dengan Cikgu Dan sana Menang apa Betul-betul nak raya ni Haa Kita meraih kan Meraih kan Dia nampak Nampak aura dia kan Cikgu Farah kan Dia Tak sabun nak raya ni Haa Atira 2.1 million Haa Okay Dua puluh saat lagi Lebih korang Empat Hs Eh tapi kita ada Kita ada kod terakhir lah Tiga million Wah banyak betul Simbangan Tiga million Tiga poin satu juta pound Haa Juta pound Separuh lah ni Separuh lah ni Separuh lah kalau kita ambik Kalau dalam kilo Memancing apa Sampai pound pound ni Haa 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 Itu itu Okay 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 Baiklah Tahniah kepada Kairetis Tiga Yang kedua Dan Yes Okay Haa Cikgu Dan boleh Tukarkan paparan saya Cikgu Dan Haa Okay Tak Ada gangguan Haa Tak apa Cikgu Dan boleh Tukarkan dulu Paparan ni Nanti kita Saya turunkan Terus kepada slide saya Yang terakhir Masa pun telah menerima Paparan Dah ditukar Haa Kita bersiaran Satu Satu jam Empat Minit Okay Haa Sekejap Ya Angkat tangan Cikgu Putera Angkat tangan Haa 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 Okay Baiklah Haa Kita terus kepada Haa Kita sikit naik konti Haa Tak apa Dia cakap tu Masih tak cakap bermain Tapi seronok Okay tak apa Nanti kita boleh Haa Sebab dah lama kan Tak main kan Okay Tukarkan paparan balik semula ya Okay sudah Haa Tukarkan paparan semula Okay kita Haa Terima kasih kepada semua yang dapat Haa Sertai kelas pada hari ini Haa Cikgu nak minta kamu belanjalah cikgu Tekan butang subscribe Kepada yang belum lagi subscribe yang dah subscribe Terima kasih banyak-banyak Okay Undi komen dan cadangan Kamu boleh type Haa Yang ni pun saya tak ada bagi Nanti saya bagilah Last sekali okay Seterusnya Haa Terima kasih Dan kamu pergi kepada Channel cikgu Putra kita Haa Sebagai moderator pada hari ini Dan sudi-sudikanlah Tonton Haa Channel cikgu Putra Haa Haa Pastikan ni bertukar ni kepada warna ni Tak Haa Saya ringgulah Warna Okay Okay cikgu Putra okay 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 insyaAllah cuba okay Cuba okay Cuba okay Cuba okay Okay seterusnya Haa Kita ada lagi dua kod tau Dua kod petang ni tak sebut lagi ni Kan sabar-sabar dia Ya sabar So kita kan cikgu Haa lepas ni okay Haa Okay seterusnya Haa Sembilan tiga puluh malam Haa Jadi jangan lupa Macam pun dah dengar Haa Tunggu siapakah Pertama jemputan kita Pada minggu ni Haa Okay Haa itu dia Setiap hari selasa Baiklah seterusnya Haa Cikgu Zul kita Haa Sudi-sudilah Haa ke channel Cikgu Zul Harry Cikgu Dan kita Daripada orang Orang Nagori ni Haa Okay Orang Nagori Dapatkan video-video sejarah Matematik Haa Sain Haa Ada satu tips kat sana tu lah Macam sama dengan Farah punya Haa Betul-betul Jadi boleh pergi kat situ Haa Tak sobat apa ada kat situ tu Haa Haa Boleh tonton semula Haa Haa Apa yang dikongsikan oleh Cikgu Dan Dalam tip Pelajar Cuman Langsai Haa Jadi boleh pergi Ya betul Baiklah seterusnya Haa Ke channel Cikgu LK Dan Cikgu Bung Itu sahaja daripada Haa Saya Okey saya serahkan kepada Cikgu Putra Hello Assalamualaikum Test mic, test mic, testing, testing Haa Dengar tak? Haa Cikgu Dan Haa Putra tak berapa nak okey tu Okey tak Okey kita serahkan kepada Cikgu Farah Okey Jadi Haa Sebelum kita Haa Kita agak Kata pelama bersiaran pada hari ini Untuk kelas sejarah yang pertama Punti sejarah kita dibuka oleh Ketua Panditia sejarah kita pada hari ini Okey Haa Tahniah kepada Cikgu Hanisa Untuk perkongsian dengan taji Mengenai Haa Sebelum kita berakhir Okey Haa Cikgu Dan akan naikkan Haa Link-link Okey Untuk awak isi Okey Haa Jadi sebelum Cikgu Farah kongsikan Haa Apa Dua kod yang terakhir Okey Haa Jadi Cikgu Dan dah naikkan link sigil kita Dan jangan lupa telegram Cikgu Hanisa Okey Haa Untuk awak dapatkan sigil Kelas kita pada hari ini Okey Haa Telegram Cikgu Hanisa T.me Haa Yuhanisah Okey Jadi jangan lupa Haa Haa Kita dah berikan tu Haa Jadi jangan lupa untuk mengikuti Kelas-kelas Haa Secara langsung di Akademi Youtuber Okey Haa Kita ada banyak lagi kelas Boleh pergi ke portal Akademi Youtuber Untuk terus Haa Lihat apa kelas yang awak boleh sertai Pada minggu ini Okey Jadi Cikgu Cikgu Di konti Mungkin ada sepatah dua kata Sebelum kita berakhir ni Haa Okey Test mic Test mic Test mic Okey Menangis Menangis Takpelah Okey Ada hutang dua lagi eh Kod yang terakhir Saya sebutlah eh Dua kod yang terakhir Tadi kita ada enam aksara Jadi dua aksara terakhir Ialah Nombor enam Dan empat Saya ulang Nombor enam dan empat Okey di kesempatan ni juga Cikgu nak Okey Tak maaf Macam ni lah Hello Hello Jauh 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 Dah sampai Hello Sampai Sampai Menangis 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 Dengar tak Dengar tak Dengar tak Dengar Hello Okay Okay Nampak tak kegigihan ni Okay Baik adik-adik Haa Akhir kalang lah Bukan sikit dari cikgu Okay Masak Masak Maggi letak kicap Masak Maggi letak kicap Maggi kicap Rasa sedap susah nak kata Rasa sedap susah nak kata Haa Kalau ada salah dan silap Haa Jari ni Dia Dia punya suara tu Macam cik semua Hehehe Dia sedang bercakap Perhujung tu paling penting Perhujung paling penting tu Aduh Itulah Maksud-maksud Pembayang tu dah ada Pembayang dah ada Okay Oh jadi mungkin kita Okay 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 Lampak ni Mungkin cikgu Farah terus berikan Okay Okay jadi Kod kita yang terakhir Okay Enam Empat Enam Enam Empat Aduh sorry 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 Teruskan teruskan Okay jadi Kod kita yang terakhir pada hari ni Ialah Enam Dan juga Empat Untuk itu Okay Sekian sahaja Kelas sejarah kita pada petang ini Okay Teruskan bersama Akademi Youtuber Terima kasih semua Jumpa lagi Bye 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 Oh tiba ada suara eh Ialah Wow Banyaknya hadiah menarik menanti anda Wah Segalanya Segalanya Percuma Lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang untuk maklumat lanjut Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber Dibawakan 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 Dibawakan